Intro Interaksi Par Bogum dan Kim Yo Jung di program TV in YOT MT kerat mencuri fokus. Keduanya disebut-sebut masih memiliki Fabus sebagai pasangan meski dramanya Love in the Moonlight telah berakhir beberapa tahun lalu. Mereka selalu berbincang akrab dan bercanda saat ada kesempatan. Par Bogum bahkan tak segar menunjukkan kejemburannya saat melihat Kim Yo Jung berbincang dengan pemain lain. Baru-baru ini penggemar menemukan kelucuan lain tentang Par Bogum dan Kim Yo Jung. Momen itu terjadi saat mereka masak bersama di dalam truk makanan. Ketika sedang memasak, cairan dari makanan tiba-tiba muncrat ke pakaian Par Bogum. Jaiso Bin yang ada di sebelah sang aktor langsung menghafatirkannya. Dia berkata, apakah itu tercipet pada bajumu? Alih-alih memberi jawaban yang jelas, Par Bogum justru melontarkan candaan seperti sedang menerima pesanan. Tingkahnya ini membuat Jaiso Bin tertawa terbak-bahat. Aktris itu pun berkomentar, kamu sangat lucu. Lucunya Kim Yo Jung diam-diam memperhatikan mereka dari pojok. Dia bahkan menunjukkan lirikan maut pada Par Bogum sebelum menoleh ke belakang. Lirikan Kim Yo Jung rupanya disadari oleh Par Bogum. Dia langsung tersenyum malu memberikan penjelasan seolah ketahuan melakukan hal yang salah. Ini jadi lebih menyenangkan, ujar Par Bogum dengan malu-malu. Momen ini akhirnya mencuri perhatian sejumlah penggemar yang gemas dengan interaksi keduanya. Seorang penggemar berkata, Haha, lihatlah tetapan tajam Yo Jung saat Bogum bercanda dengan So Bin. Itu sangat lucu. Haha, aku juga memperhatikan lirikan Yo Jung, tamat penggemar yang lain. Dia benar-benar terlihat seperti pacar yang sedang cemburu, timpal yang lain. Dan Bogum jadi pendiam saat menyadarinya. Haha, mereka sangat mengemaskan saat penggemar lainnya. Sementara itu, YOTMT merupakan program yang menampilkan para pemeran dari drama Hit, Love in the Moonlight, Taiwan Class, dan The Scone of Magic. Yang semuanya disutradari oleh Kim Sung Yeon. Karena itu, program ini dibintangi oleh jumlah aktor papan atas seperti Ji Chang Wook, Park Seo Joon, An Boyun, Jiyong Bi Ai, Erf Ford, Wang In Yeop, dan masih banyak lagi.